Di informasi lain, pemeriksa ramai soal buah impor dari Tiongkok, yaitu anggur shine musket diduga mengandung residu pesticida yang melebihi batas aman beredar di Thailand. Badan karantina Indonesia pun memeriksa residu kimia anggur shine musket yang dijual di Indonesia. Buah impor anggur shine musket mendadak mencuri perhatian publik karena adanya dugaan residu kimia berbahaya. Pasalnya di Asia Tenggara, yakni Thailand, menemukan adanya kontaminasi kandungan pesticida melebihi ambang batas aman di 15 lokasi penjualan. Nah, seperti inilah bentuk anggur musket yang dijual di kawasan pasar keramat jati dan biasanya diimpor dari beberapa negara seperti Tiongkok dan juga Korea. Bentuknya memang beda ya, bentuk buahnya ini lebih besar, rasanya manis, tidak ada bijinya, dan teksturnya ini lebih garing. Biasanya dijual dengan harga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Lebih mahal jika dibandingkan dengan anggur lainnya. Pemeriksaan komoditas impor sebelum masuk pasar tanah air sebenarnya rutin dilakukan balai karantina Indonesia. Termasuk buah asal Tiongkok yang baru masuk di terminal Petikemasurabaya, Jawa Timur. Sejauh ini, hasil pemeriksaan komoditas yang sudah masuk pasar Indonesia dinyatakan aman. Jadi dari organisme pengganggu, jadi mungkin ada serangga, ada bakteri, atau apa segala macam, itu satu dulu, itu aman. Yang kedua dari keamanan pangan, mungkin cemarannya, ada pesticida, ada logam berat, nah ini kita periksa juga. Jadi dua itu yang kita periksa dan sampai saat ini, semua yang kita periksa itu semuanya aman. Itu dikonsumsi oleh masyarakat kita. Anggur Shen Masket, kini juga sudah masuk pembahasan di DPR RI Komisi 9 bersama Badan POM. Maka kami tadi ditegur, ditegur kenapa Badan POM belum bertindak. Nah, jawabannya kami bertindak kalau memang sudah masuk ke pasar Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina. Kedati sudah melalui pemeriksaan karantina, uji sampel akan tetap dilakukan dengan koordinasi melalui Badan POM. Bila ada yang mengandung residu kimia, maka akan ditarik peredarannya. Tim Liputan melaporkan.